Ya, Saudara Jamaah Haji Indonesia yang wafat dalam musibah ambruknya keren di Masjidil Haram, Mekah bertambah menjadi 7 orang. Sementara puluhan korban luka masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Tanah Suci. Ya, sejauh ini Saudara total korban tewas akibat musibah itu berjumlah 107 orang. Kepastian jumlah korban wafat dalam musibah ambruknya keren di Masjidil Haram, Mekah, Mekah, diperoleh setelah tim daerah kerja Haji Mekah melakukan verifikasi hingga minggu diniari sekitar jam 2.30 waktu Mekah. Selain kedua korban yang teridentifikasi di awal musibah yaitu Mas Nauli Sijuadir Hasibuan dan Iti Rasti Dermin, Kelima korban lain itu adalah Painem Sedaliyo Abdullah, Emberkasi Medan, Saparini Baharuddin Abdullah, Emberkasi Medan, Nurhayati Rasat Usman, Emberkasi Padang, Ferry Mauluddin Arifin Dulhai, Emberkasi Jakarta Bekasi, dan Adang Jopilili, Emberkasi Jakarta Bekasi. Hingga berita ini disusun, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan surat kematian atau Certificate of Death atau COD kelima korban. Kami memastikan bahwa 4 jamah haji Indonesia yang selama ini dikabarkan meninggal, di luar 2 nama yang sudah resmi dipublikasikan oleh Datang Mekah adalah benar telah meninggal. Hingga saat ini COD atas 4 jamah tersebut sedang diurus oleh maktab, maktab masing-masing jamah haji tersebut, tapi kami telah memastikannya dengan cara melihat langsung jenazah tersebut. Keluarga sebagian korban sudah dikabari tentang musibah ini, namun sebagian lainnya belum karena keterbatasan akses komunikasi ke keluarga. Musibah amruknya keren proyek perluasan masjidil haram pada Jumat sore lalu juga membuat 41 jamah haji Indonesia terluka. Setelah dirawat di sejumlah rumah sakit di Mekah, 10 orang korban luka diizinkan pulang dan kini bergabung lagi dengan rombongan mereka di maktab masing-masing. Wawah Nisa Perubianto melaporkan dari Mekah Al-Mukaromah, Arab Saudi.